Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman bersama channel Karel Kedua Kali ini saya berbagi pengalaman ya Dimana baru saja saya mendapat pekerjaan Untuk melakukan perbaikan kulkas dua pintu ya Dimana disini mereknya adalah polytron Dengan sistem timmer ya Dimana pada saat dilakukan kunjungan ke lapangan Ternyata ini semua terjadi pengeblokan es ya Sampai di pipa balik ya Bukan di pipa isap lagi, di pipa balik Dan sampai ke pipa tekannya juga itu semua ngeblok semua Terjadi es semua, pemukuan es semua Apalagi adanya di evaporator ngeblokan disana Nah setelah Kita cabut Dan kita bawa ke Showroom ya Atau ke toko Ternyata disini Ini Temernya Entah timer apa ya Dia pakai timer Kita nggak tahu nih Belum saya cek nih Timer 1, 3 atau 1, 4 Ternyata Untuk Lihat disini Ini adalah urutannya Ya Ini urutannya disini ya 1, 2, 3, 4 Di mana kabel 4 ya Kabel 4 disini Ini langsung masuk ke Jalur kompresor Masuk jalur kompresor Jadi Sedangkan Untuk yang Bawaan dari pabrikan Yang biru disini Yang untuk satunya Ini dilepas sama dia Dilepas sama dia disini Dilepas sama dia Ini yang langsung kompresor Nah Dengan demikian Ini kompresor sudah jelas hidup Ya Hidup karena Kita lihat dari sini ya Untuk dari Ini kebenaran ada Wiring diagramnya ya Untuk yang dari PLN Masuk ke Door suite ya Masuk ke Ini warna Brown Warna brown Kemudian masuk ke Thermostat Kemudian masuk ke Timer disini Ya Masuk di timer disini Ini sudah sesuai disini Hanya saja Yang nomor satunya ini Dilepas dilangsungkan Dengan otomatis Dia akan hidup seperti biasa Hidup dia normal Cuma Kita tahu Timer Setiap 8 jam Dia akan melakukan Pemindahan Ya Pemindahan dari Pemindahan dari 4 Kedua Dari 4 ke 2 Ini timer saat ini Untuk wiring diagram Untuk Timer 1 3 ya Pidah 4 ke 2 Sehingga dia akan Akan Menghidupkan Hiter Disini Akan menghidupkan Hiter Sehingga Tidak terjadi Pengeblokan Namun dengan terjadinya ini Ya Dengan terjadinya ini Hiter Tidak bekerja Namun Kompresor mati Kompresor mati Cuma Hiter tidak bekerja Karena Yang nomor Satu ini Ini yang seharusnya biru Disini Ini menyambung ke Yang Hijau Yang hijau ini Ini menyambung ke Kepius Pius termahan Dan selanjutnya Kiter Ini tidak terpasang Jadi dia Mengandalkan Hanya daripada Thermostat disini Ini Ya mungkin teknisi yang Lalu atau dia Dia mengerjakan sendiri ya Saya tidak tahu ya Ini kejadiannya seperti ini Sehingga mengandalkan Dia dari thermostat Kalau sudah dingin Dia akan mati Tapi ternyata Tidak Karena Untuk thermostat Ini letaknya pada Letaknya pada Pintu Atau pada Pendingin Yang di bawah Bukan yang di atas Saya akan dua pintu ya Yang dia letaknya yang di bawah ya Yang untuk sayuran Tanya disini Nah Mengandalkan itu Kalau dia dingin Dia akan putus Ternyata tidak Karena Dengan adanya Kompresor muter terus Ya Kompresor muter terus Dan tidak ada heaternya Terjadi pengoblokan Sehingga Evaporator tertutup Tertutup oleh es Nah Dengan tertutup oleh es tadi Otomatis Dia tidak ada Mengeluarkan dingin Sehingga thermostat pun Tidak bekerja Nah itulah Yang mungkin Pemiliknya ya Yang berpikiran Dia akan mengandalkan Daripada thermostat Ternyata tidak Nah sekarang Saya akan Perbaiki ya Keliatannya ini Sudah saya teriti Ini Kabel-kabelnya Sesuai saja ya Hanya mungkin Ini Nanti kita ganti Yang baru ya Temer 1.3 Dan kemudian juga Kemudian juga Kabel yang ini ya Yang langsung saya buang Dan ini langsungan saja Ini saya Saya hanya Menyambungan saja Nah Ini sekedar Berbagi pengalaman ya Teman-teman yang sekarang Saya akan lakukan ya Ini saya sudah Lakukan ya Pengurutan kabelnya ya Ternyata Pengurutan kabelnya itu Saya menggunakan Apometal ya Pengurutan kabel Saya ulitkan Dari Mulai dari bawah Sampai dengan atas Dan kemudian juga Lanjut kita masukkan Ke Temer Nah Untuk pengurutan Kabel ya Pengurutan kabel Untuk kulkas Dua pintu Yang menggunakan Sistem temer Itu saya sudah Buatkan skemanya Pada Sibu saya yang lalu ya Jadi untuk Teman-teman ya Kita tinggal mengikuti Aja Video-video yang lalu Tinggal urutkan Menggunakan kabel ini Urutkan-urutkan Urutkan mati Sudah sebuah Setelah saya urut Selesai Ternyata Penyakitnya Ada Pada disini ya Ini penyakitnya Lihat disini Ini Ini tersangkanya Jadi dia disini Tidak terbakar Tidak terbakar Disini ya Namun Dia disini Terputus Tidak ada tanda terbakar Tidak ada tanda terlepas Disini Namun dia terputus Jadi terkecoh ya Memang seharusnya Kita buat pengalaman Seharusnya kita harus Menggunakan Apometer Untuk mengetes ini ya Nah ini Lihat disini Ini Apometer disini Lihat Ini kan Terlihat disini Masih Terlihat disini Nah ini Kita tes disini Nah ini Nah Tapi kita tes disini Dia Ujungan sampai ujung Disini Nah sampai ujung Disini Tidak ada dia Tidak ada dia Tidak ada tanda terbakar Inilah tersangkanya ya Jadi Jadi ya teman-teman ya Untuk Pengetekan Kita jangan lupa Menggunakan apometer Walaupun disini Terlihat bagus Sudah terbakar Mungkin Yang lalu dia Tidak hidup Langsung dia sambungkan Kabel satu Masuk ke compressor Hidup Hidup Cuman Timernya Timernya hidup Timernya hidup Tanya compressor hidup Namun Dia tidak Melakukan Tidak melakukan Ini ya The cross ya Karena Internya Tidak main Kalau Ini Tadi Begitu kita tes Tadi ini Terlihat Tidak sambung Begitu kita hidupkan Comperator hidup Comperator hidup Namun Timer mati Tapi setelah kita ganti Setelah kita ganti Ini ya Setelah kita ganti Ini ya Dan kita normalkan Kembali Hanya kita ganti Ini Hidup Timer hidup Berjalan Dan juga Comperator hidup Dan kemudian kita putar Mencari stand-by Dan juga Dia mati Itulah teman-teman Saya berbagi pengalaman Dimana ini penting sekali Kita menggunakan Apometer Biar terlihatan dia Disini mulus Cuman Tetap saja Harus kita Harus kita Berhenti kembali Buat teman-teman Yang tidak like Subscribe Serta komentarnya Saya banyak-banyak Terima kasih Berkat Anda Saya termotivasi Untuk buat teman-teman Berikutnya Dan buat teman-teman Yang belum Membantuannya Like, subscribe Serta komentarnya Dan jangan lupa Kejap loncengnya Siapa tahu Ketika saya bermanfaat Buat kita Kita semua Buat teman-teman Saya sama teknik Salam hormat saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh